Sarada kemudian turun dari tempat persembunyian di pepohonan. Kita dapat melihat jika ini adalah interaksi pertama Sarada dengan ayahnya di dalam movie ini. Dia berkata, Papa, aku rasa kau harus menerima dia menjadi muridmu. Sasuke lantas menjawab, aku sudah punya. Skenai memperlihatkan kepada kita background tadi, pohon yang terkena rasengan kecil Boruto ternyata berlubang. Boruto jadi ingat alat yang diciptakan oleh para ilmuwan Konoha, dia juga bisa menggunakan gulungan orang lain untuk beraksi. Dia meminta alat itu kepada kata Suke dan menggunakan beberapa gulungannya juga. Kata Suke tentu saja memberikannya, dan sekali lagi senyuman lebar itu mengembang di wajahnya. Hari berikutnya, Boruto yang menggunakan alat itu menunjukkan normal rasengan kepada Sasuke. Sasuke menyadari suatu hal yang ganjil, namun masih mau menerima Boruto sebagai muridnya. Sasuke mengajari Boruto cara untuk membelokkan suriken. Boruto segera berlatih membelokkan suriken. Pada target yang paling mudah, Sasuke kemudian mengharuskannya untuk mengenai target yang lebih sulit. Setelah dua kali gagal, Boruto menjadi kesal dan Sasuke menunjukkan kepadanya bagaimana cara melakukannya. Melempar dua suriken sekaligus, memantulkan salah satunya dengan suriken yang lain saat suriken itu melayang, sehingga suriken itu terdorong dan mengenai targetnya dengan tepat. Tidak mungkin. Hanya anggota klan Uchiha sepertimu saja yang dapat melakukannya. Boruto berseru dengan marah saat Sasuke menunjukkan teknik Kage Bunshin kepadanya. Dia menciptakan enam klon bayangan di depan Boruto. Kau bisa melakukannya dengan benar. Bahkan ayahmu saja dapat melakukannya saat dia seumuran denganmu. Boruto kemudian menciptakan tiga klon bayangan lain. Sasuke mengkritik. Jumlah klon yang dapat dibuat oleh Boruto. Ayahmu bahkan dapat membuat seribu bayangan. Kau perlu berlatih lebih keras lagi. Skip ke ujian Chunin. Di mana kita bisa melihat tim Boruto dan tim Sik. Adai serta beberapa tim Konoha lainnya bergabung bersama generasi baru dari desa-desa lainnya. Suna Kiri, Kumo, dan Iwa. Ujian pertama mereka diawasi oleh Sai. Pertanyaannya adalah, mana dua wilayah besar yang akan terlihat. Dua wilayah tersebut diberi dua tanda di atasnya yaitu tanda O, dan X, X ataupun O. Menggantikan pernyataan, benar, ataukah, salah. Setelah pertanyaan itu, semua pes. Erta ujian tentunya akan segera memilih O, atau X. Sarada kemudian beralih ke Boruto dan bertanya, Menurutmu mana yang akan dipilih oleh ayahku, Sasuke? Boruto menjawab, Hai, Memem, jika itu ayahmu. Aku rasa dia akan menuju tempat yang salah. Dan akhirnya Sarada membuat keputusan. Baiklah, kita akan memilih tempat yang benar. Aku ingin berbeda dengan ayahku, aku ingin mengambil jalan yang berlawanan. Aku adalah orang yang akan menjadi Hokage. Sai lalu menunjuk pada layar di atas mereka. Mari kita lihat jawaban yang salah. Katanya, saat layar berbaur menjadi X dan O, Sai kemudian berkata, keduanya benar. Namun keduanya juga salah. Oleh karena itu, tiba-tiba lantai di bawah mereka semua terbuka. Baik tim yang memilih jawaban, X, ataupun O. Semuanya jatuh ke dalam lorong, Pak. Enjang yang mengarah pada sebuah sungai bawah tanah dangkal. Banyak orang yang jatuh ke sungai. Namun beberapa dari mereka menunjukkan kerja sama tim. Berusaha sekuat tenaga membantu satu sama lain. Mitsuki membentangkan salah satu tangannya ke atas lubang. Dan satu tangannya yang lain dia gunakan untuk menangkap Sarada. Karena panik, Boruto tidak tahu apakah dia harus menggunakan alat itu ataukah mencoba mencari jalan keluar yang lain. Dia terselamatkan oleh kunai yang menyambarnya sebelum tubuhnya membentur sungai. Sinki dari desa Suna, menggunakan kendalinya terhadap pasir besi. Untuk menciptakan pijakan yang dapat melayang di bawah dirinya dan rekan-rekan satu timnya, Yodo dan Araya. Mereka kembali melayang ke atas. Apa yang sedang terjadi? Sarada berseru sebelum si Kadai. Yang S. Edang menggunakan kagemane untuk menahan dirinya. Inojin dan Chouku dan naik ke atas lubang. Menimpalnya, ini adalah cara saya untuk menguji kerja sama tim kita. Pertanyaan itu hanyalah untuk melempar kita ke bawah. Uh, merepotkan. Inojin kemudian berkata, itu adalah ayahku. Dia tidak bagus soal merasakan ketegangan perasaan. Saat semuanya sudah kembali ke permukaan, Sai berkata kepada Mer. Eka jika orang-orang yang jatuh ke dasar sungai telah gagal mengikuti ujian tahap pertama, sedangkan orang-orang yang dapat kembali ke atas dengan menggunakan kerja sama tim mereka dinyatakan lolos. Sementara itu, Naruto yang sedang menunggu kabar tentang ujian Chunin berjalan mondar-mandir di satu titik di dalam kantornya, dia mulai mendengar langkah kaki mendekat, jadi dengan malu-malu dia duduk. Kembali di mejanya dan pura-pura menulis, Yo Naruto, putramu berhasil melewati ujian tahap pertama. Shikamaru berkata saat dia memasuki ruangan Naruto. Oh, baiklah, terima kasih. Apakah hanya itu saja? Naruto mencoba menjawab pernyataan Shikamaru dengan gaya yang keren. Namun kemudian Shikamaru menambahkan, Oh, putraku juga lolos, jadi ada kemungkinan mereka akan bertarung pada ujian sesi 2. Ketika Shikamaru meninggalkan ruangan itu, Naruto nampak sangat bahagia. Naruto lalu mulai mengetik di komputernya dengan semangat. Boruto pulang ke rumahnya, namun tak sebahagia yang kita perkirakan. Setelah kepanikannya selama ujian Chunin dan menyadari betapa pentingnya kerja sama tim, Boruto menghela nafas di saat yang sama terdengar suara, BIP, dari komputernya. Boruto berbalik ke arah komputernya, mengecek email terbaru yang masuk, dan ternyata ada email dari Naruto. Ku dengar kau lolos ujian tahap pertama. Semoga sukses untuk tahap kedua, ayah. Yah, selalu saja lewat email, tidak pernah menemui ku langsung. Puff, ayah yang payah. Boruto mengatakannya dengan marah, namun dibalik kemarahannya itu ada suatu kesedihan yang tersembunyi di wajahnya. Sasuke, Naruto dan S.E.K. Lompok ilmuwan sedang berada di ruangan bawah tanah tersembunyi, mengartikan dan menguraikan gulungan yang dibawah Sasuke sebelumnya. Memang ada suatu hal yang berhubungan dengan klan Otsutsuki, si, apa dan apa yang mungkin saja akan mengancam dunia ninja. Keesokan harinya, Boruto meminta lebih banyak lagi gulungan kepada kata Suke. Cemas jika kekuatannya belum apa-apa. Dia sangat mengandalkan Al. Et itu untuk mengesankan Sasuke dan ayahnya. Dia memulai kembali latihannya bersama Sasuke. Akhirnya Boruto mampu menirukan manuver suriken Sasuke yang benar-benar sulit itu. Menunjukkan kebolehannya, Sasuke menjelaskan kepada Boruto bahwa dia masih punya waktu lagi, begitu pun dengan ayahnya. Boruto bertanya pada Sasuke apakah kelemahan ayahnya. Sasuke berkata kepadanya, dia tak hanya punya kelemahan tunggal. Dia banyak memiliki kelemahan. Tapi sekarang sebagai Hokage dia memiliki semakin banyak kelemahan. Tahap kedua ujian Chunin telah tiba. Ujian tahap kedua ini diawasi oleh Tentenda dan serangga-serangga Shino yang berterbangan. Tujuan ujian tahap kedua ini adalah kerja sama tim dalam permainan menangkap bendera. Jika benderamu diambil oleh tim musuh kau otomatis akan kalah. Banyak. Ka tim bertarung satu sama lain untuk mengalahkan tim lawannya. Kita kemudian dapat melihat tim Boruto pergi untuk mendapatkan bendera. Boruto melindungi bendera mereka dengan lima klon bayangan, mengelilingi bendera mereka. Ketika Sarada berlari ke arah bendera lawan dan Mitsuki bertarung melawan yang lainnya, Boruto berhadapan dengan Genin tadi kenal yang berasal dari Kirigakure. Dia juga mampu menggunakan teknik Kagebunshin. Dia membuat lebih banyak klon dan menjatuhkan Boruto beserta klon-klonnya. Ketika Boruto mengeluarkan ekspresi kesakitannya, Sarada dan Mitsuki mendengarnya melalui alat pendengaran mereka. Dia akan baik-baik saja. Fokus saja pada benderanya. Jelas Mitsuki. Boruto yang terkapar di lantai mencoba bangkit sebelum bendera mereka diambil oleh Genin dari desa kiri. Boruto merasa cemas. Dia lalu menggunakan alat itu. Pertama-tama, Boruto mengeluarkan teknik suiton, elemen air, level tinggi untuk membanjiri area tersebut. Genin Kirigakure itu dengan terkejut berseru. Dia, dia menguasai suiton pada level ini. Boruto kemudian melayang di udara, melepaskan gulungan rai kiri, mengarahkannya pada air yang menyebar. Air yang menjadi konduktor listrik langsung sa. Ja melumpuhkan klon bayangan dan tubuh asli Genin Kirigakure itu sendiri. Sarada bernafas lega. Dia sekarang sudah tiba di salah satu bendera musuh. Meskipun area itu tampak dipenuhi oleh ratusan bendera yang diciptakan oleh tim Genjutsu. Namun hal ini tak menjadi halangan bagi Sarada yang notabene adalah pengguna saringan. Dengan menggunakan saringan dia bisa tahu mana bendera yang asli. Dia kemudian meraih bendera yang asli. Bersama dengan Boruto, Sarada dan juga Mitsuki maju ke ujian Cunin tahap ketiga. Tepat setelah Boruto pulang ke rumah, Hinata dan Imawari mengucapkan selamat datang kepadanya. Sebelum masuk kamar dia berkata, Aku akan pergi ke kamarku, aku tidak lapar jadi jangan mencemaskan makan malamku. Tentu saja, hal ini membuat Hinata khawatir. Boruto terduduk di tempat tidurnya. Berpikir mengenai alat yang dia gunakan itu. Dia berpikir apakah yang dilakukannya itu adalah hal yang benar. Setiap orang berusaha keras dengan kekuatan dan kerja sama timnya. Namun dia malah mengambil jalan pintas. Terdengar suara ketukan pintu. Sudah aku bilang, aku tidak mau makan malam. Boruto mengerang saat Naruto berjalan masuk ke kamarnya. Aku dengar kau lolos ujian tahap kedua juga. Naruto berkata dengan pelan, sembari menatap sosoknya dalam Boruto muda. Ya, kami lolos. Jawab Boruto sambil menutupi alat itu, mencoba menyembunyikannya. Setelah hening sejenak Boruto lantas berkata kepada ayahnya, Lihat, bisakah kau meninggalkan kamarku sekarang? Sebelum Naruto menjulurkan tinjunya ke arah Boruto, dia berucap, yang kau lakukan itu hebat nak. Karena Boruto cemas alatnya akan ketahuan. Dia tak membalas kepalan tangan sang ayah. Sehingga Naruto memutuskan untuk meletakkan tinjunya di dada Boruto. Aku akan pergi. Tapi sebelumnya aku katakan padamu. Jangan sampai kalah sama Shikadai. Setelah Naruto pergi, Boruto menggapai dadanya. Saat itu juga wajahnya dipenuhi dengan air mata sukacita. Dia kembali berbaring di tempat tidurnya. Menendang-nendangkan kakinya karena rasa bahagianya yang meluap-luap di kala itu. Senyuman lebar mengembang di wajahnya.